Halo guys, kembali bersama gue Di video kali ini gue mau ngebahas router Router Mesh Wi-Fi 6 dari Rii Nah, mungkin dari kalian ada yang belum mengenal Rii Jadi Rii itu adalah sebuah sub-brand dari Rii J Yang lebih difokuskan untuk segmen rumahan atau small office Sedangkan Rii J sendiri lebih berfokus ke segmen enterprise Nah, dari Rii J, kemarin kita dipinjemin produk ini Ini adalah Rii J RJEW 1800 GX Pro Jadi produk yang ada di depan gue kali ini Masih prototype Kalian bisa liat sendiri di kotaknya masih tulisan mandarin Ini spesial banget dikirimin ke kita Karena di Indonesia sendiri produk ini belum dililis Jadi, sol-sol ini ya buat konten kreator Indonesia Gue diluan review ini Oke, dari kemarin kita sudah sempat otak-atik produk ini Dan hasilnya cukup memuaskan Dari segi performance-nya Jujur ini agak di luar dugaan kita Dan dari segi setting-nya juga ini gampang banget Jadi, seperti mayoritas produk Rii J lainnya Produk yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan fitur cloud Yaitu Rii J Cloud Yang menurut kita ini sangat bagus Dan juga ini free Jadi, kalian tidak perlu lagi rogo kocek untuk membeli kontroler Eh, kontroler lah alat tambahan untuk cloud Atau license untuk mendapat teknologi cloud ini Nah, pertama kita bahas dulu dari segi spesifikasinya Rooter ini sudah menyematkan 4 buah antena omnidireksional Yang tidak bisa dilepas Dan di salah satu antenanya tertulis jelas Wifi 6 Ya, arusnya sudah bisa tertebak Kalau router ini pastinya sudah memakai teknologi Wifi 6 Di bagian atas router ini bisa dilihat ada satu tombol Jadi, tombol inilah tombol mesh Nah, di beberapa tipe home router Rii J ini sudah dilengkapi fitur Rii Mesh Ini nanti akan kita kasih lihat Selanjutnya dari segi interface Router ini punya satu buah LED indikator di bagian depan Dan di bagian belakang terdapat satu buah port 1 dan 4 buah port LAN Yang semuanya sudah gigabit Jadi, itu tadi sedikit tentang spesifikasinya Selebihnya kalau kalian ada yang penasaran Link ke spesifikasi lengkapnya Bakal gue cantumin di deskripsi Nah, gue tadi sudah cerita sedikit tentang router ini Dan bagaimana performancenya yang lumayan kuat Tapi tentu kurang lengkap rasanya Kalau kita tidak buat tutorial settingnya Dan nanti kita buktikan di akhir Jadi, pastiin kalian tonton terus video ini sampai akhir ya Oke guys, jadi untuk setting router ini Kita bisa menggunakan Rii J Cloud Atau juga website Rii J Cloud Seperti yang gue sudah sebutin tadi Atau juga kita bisa setting router ini melalui website Seperti router-router pada umumnya Secara lokal Oke, jadi langsung aja kita setting Oke guys, langkah pertama Pastikan kalian sudah mempunyai Rii J Cloud Kalau kalian belum mempunyai Bisa download di App Store atau Play Store Dan ini gratis Karena gue sudah download, langsung aja kita buka Oke, ini kita skip Oke guys, jadi ini karena gue sudah registrasi Jadi, dia langsung masuk Untuk kalian yang belum punya akunnya Bisa registrasi dulu Caranya gampang banget Di sini kita sudah masuk ke halaman utama Home Kita beralih ke project Oke, di sini kita bisa Ada tombol tanda tambah Di sini kita klik aja Oke guys, di sini karena kita mau settingnya secara cloud Ini kita bisa scan QR dari unit Atau kita connect wifi Gue pilih yang scan QR Ini QR di bawah unit kita masukin Sebentar gue masukin Oke guys, sudah muncul SM modelnya Kita langsung klik add Project name kita buat trial SSID kita buat CNF Ini kita kasih password Ini kita set di bagian SSID nya Atau wifi nya Skenario ini kita pilih di mana peletakan router nya Kita pilih di office Oke Kita tunggu process nya sebentar Oke guys, ini sudah terkonek Kalian bisa lihat ini Sudah terhubung internet juga Untuk setting lebih lanjutnya Kita masuk Kita klik device nya di sini Terus kita klik Looternya Kita tunggu sebentar Masih loading Oke guys Untuk setting nya Bisa melalui e-web Atau kalian bisa juga setting Secara cloud di sini Melalui toolkit nya Kita bisa tarik ini Toolkit Wifi management CNF trial ini Kita buka advanced setting Ini band nya Kita mau coba Pisahin Kita 5G prioritas akses Kita save Oke disini banyak sekali Pilihan Kalian bisa speed test Inspect Ada diagnose juga Add device Masih banyak lagi Toolkit-toolkit dari cloud nya Atau kalian juga bisa melalui E-web nya Dengan cara kalian klik Looternya Lalu masuk ke E-web Kita tunggu sebentar Kita klik open Ini masih secara cloud Oke disini kita buka wifi nya Disini masih Sat Masih gabung ya Dual band Kita bisa pisahin Ini kita matikan Maka dia otomatis Menjadi 2G wifi Dan 5G wifi Oke kita save Kita Pisahin Wifi 6 Ini juga Karena sudah Teknologi wifi 6 Kalian bisa aktifkan Kita save Oke disini Sudah muncul Tanda berhasil Disini juga Sudah ada Dua Ini Band 2G Sama 5G Oke Jadi langsung aja Kita Speed test Kita Otomatis Harus connect ke Wifi Dari router ini Kita masuk ke wifi Sebentar Masih mencari Oke disini ada CNF trial Sama 2G Dan Ini yang 5G Kita Connect ke 5G Kita Masukin dulu Passwordnya Oke Abis itu kita klik Join Oke disini kita Sudah ada Tanda checklist Artinya sudah connect Kita langsung Masuk ke Speed test Oke Langsung aja Kita speed test Disini kita Pakai Kecepatan internet 100 Mbps Kita lihat Wow Kalian bisa lihat sendiri Downloadnya itu Kita tunggu Disini downloadnya Dapat 109 Mbps Uploadnya Masih jalan Kita tunggu Oke disini uploadnya Dapat 73 Mbps Jadi ini Secara Blank spot Kita tes Nanti kita bakal Tes di jarak Sekitar 5-10 Mbps Setelah itu Nanti kita Ada tes Stress test Dan penutup Kita Setting Sebagai mesh Oke guys Jadi ini Sudah banyak Device yang Terkoneksi Ke router Yang tadi Kita setting Jadi kita langsung Masuk aja Ke Uji Cloud Untuk lihat Berapa device Yang terkoneksi Dan terkoneksi Ke channel Mana Oke Jadi kita Masuk project Try up Kita Pilih cloud Karena kita Masih cloud Oke Disini Masuk ke Routernya Kita Masuk ke E-Web Oke Disini Kita tunggu sebentar Oke Disini Sudah muncul Itu ada 20 klien Oke Disini Sudah muncul Semua Ini dari E-Web Kalau dari Cloud Liuji Cloud Langsung pun Kita bisa Cek Kliennya Disini Kita bisa Lihat Online Klien Kalian bisa Lihat sendiri Disini ada 20 Klien list Oke Jadi untuk Stress test Kita Ini Jalankan Videonya Semua Dengan Kualitas Video HD SD Dan Dan semua Berjalan Normal Oke Jadi Stress Testnya Berhasil Oke Guys Seperti yang Gue mention Tadi Kita bakal Speed Test Di jarak Ya Ini Gue mau Speed Test Di jarak Jaraknya Gue gak Tahu Berapa Tapi Ini Kita Di luar Ruko Ini Tepat Di belakang Ruko Di bagian Luar Dan Studio Kita Di lantai 4 Kalian Misa Lihat Di lantai 4 Di gedung Itu Ya Dan Looter Itu Di dalam Luangan Ini Kita Dah Jauh Terhalang Tembok Lagi Ini Kita Cek Jaringan Matai Kita Masih Dapat CNF Trial 5G Itu Kalian Bisa Lihat Sendiri Oke Jadi Langsung Aja Kita Speed Test Oke Ini Kita Speed Test Oke Jadi Downloadnya Kita Ini Dapat Sekitar 49 Mbps Uploadnya Mesti Berjalan Di Sekitar 30 Mbps Oke Uploadnya Dapat 38 Mbps Di Jarak Segini Kalian Bisa Bayangin Sendiri Gimana Hasilnya Itu Hanya Menu Loon Setengah Dari Tadi Kita Di Saat Kita Studio Test Dan Ini Jarak Sekitar Ya Sekitar 20 Mbps Lebih Dengan Sekat Sekat Tembok Kalian Bisa Bayangin Sendiri Oke Jadi Setelah Ini Kita Bakal Test Secara Mesh Jadi Simak Terus Videonya Oke Jadi Tadi Kita Udah Speed Test Dan Juga Test Jarak Dan Di Test Jarak Juga Tadi Ada Speed Test Dan Terakhir Kita Mau Setting Dua Router Ini Secara Mesh Oke Disini Kita Lihat Dulu Kita Pastikan Wi-Fi Ini Mesti Terpisah CNF Trial Sama LUG SEA1B Dan Cara Mesh Kalian Bisa Lihat Sendiri Cukup Satu Step Satu Langkah Ini Master Ini Master Ini Terhubung Internet Kalian Cukup Tekan Satu Tombol Sekali Aja Dia Otomatis Mencari Langkah Tersedia Oke Kalian Bisa Lihat Sendiri Dua Dua Failing Dan Hanya Tekan Satu Tombol Di Master Di Client Nggak Usah Ditekan Otomatis Sudah Failing Bentar Kita Lihat Sini Oke Disini Di HP Gue Udah Jadi Satu SSID Nya Nggak Ada Lagi Luigi Yang Seperti Sebelumnya Kita Coba Pastikan Lagi Kita Menyalain Oke Jadi Cara Mase Itu Gampang Banget Kalian Bisa Lihat Hanya Perlu Satu Langkah Tekan Satu Tombol Di Master Maka Otomatis Pairing Oke Jadi Ini Kita Satu Akan Kita Letak Di Lantai Satu Kita Lihat Dulu Kondisi Lantai Dua Kalau Masih Kuat Kita Bakal Letak Di Lantai Satu Tapi Kalau Lemah Kita Letak Di Lantai Dua Oke Jadi Ini Langsung Aja Kita Pindah Oke Jadi Pantengin Terus Oke Tadi Kita Sempat Setting Di Lantai Dua Cuman Masalahnya Sinyalnya Itu Kurang Bagus Jadi Kita Putuskan Pindah Ke Lantai Tiga Oke Disini Masih Medium Juga Jadi Kita Pastikan Lagi Melalui Websitenya Kita Buka Websitenya Kita Refresh Nah Disini Luigi Masternya Itu Dilantai Empat Ini Dilantai Tiga Dan Disini Pun Masih Sinyalnya Masih Medium Belum Bagus Belum Bagus Banget Medium Ini Sekat Ada Sekat Kaca Sekat Beton Jadi Kita Speed Test Langsung Oke Kita Speed Test Masih Berjalan Sebentar Oke Downloadnya Dapat 45 BPS Uploadnya Masih Berjalan Uploadnya Oke Guys Jadi Tadi Kita Udah Setting Dan Udah Test Kalian Bisa Lihat Dan Nilai Sendiri Tadi Sebelum Kita Mesk Kita Udah Test Dan Hasilnya Sangat Memuaskan Dan Di Saat Kita Mesk Kita Ada Sedikit Gangguan Dimana Sinyalnya Lemah Niatnya Kita Mau Setting Di Lantai Satu Lantai Dua Karena Sinyal Terlalu Buruk Jadi Kita Pindai Lantai Tiga Dan Lantai Tiga Tepat Di Bawah Studio Kita Namun Penghubung Lantai Tiga Dan Empat Itu Sekatnya Cukup Tebal Betonnya Dan Ada Penghalang Kaca Juga Jadi Ya Hasilnya Kurang Begitu Bagus Saran Dari Gue Kalau Mau Dijadikan Mesh Itu Spotnya Yang Benar Benar Kosong Maksudnya Plong Gitu Gak Ada Helangan Dan Untuk Harga Produk Ini Gue Belum Bisa Kasih Bocoran Karena Produk Ini Sendiri Masih Prototype Belum Resmi Rilis Di Indonesia Jadi Untuk Kalian Yang Tertarik Dengan Produk Ini Tungguin Aja Kapan Sangkal Rilis Oke Mungkin Itu Video Kali Ini Jangan Lupa Support Channel Kita Terus Dengan Cara Subscribe Like Share Dan Oke Gue Fahmi See you Next Video See you Again See you See you Again